Halo Sobat Bola, berikut jadwal siaran langsung bola pekan ini mulai hari Senin tanggal 12 Desember hingga Minggu tanggal 18 Desember 2022. Langsung saja ini dia selengkapnya Sobat. Jadwal Liga 1 Indonesia pekan ke-14 di hari Senin tanggal 12 Desember, pertandingan Borneo FC lawan PSS Le Mans ditayangkan Indosiar jam 3.15 sore. Bayangkar FC lawan PSS Makassar ditayangkan video jam 3.15 sore. Madura United lawan Bali United ditayangkan Indosiar jam 6.15 sore. Selanjutnya di hari Selasa tanggal 13 Desember, pertandingan Persebaya Surabaya lawan Persi Kediri ditayangkan Indosiar jam 3 sore. Persita lawan Ranu Santar FC ditayangkan Indosiar jam 6 sore. PSS Semarang lawan Persi Jejakarta ditayangkan Indosiar jam 8.15 malam. Kemudian di hari Rabu tanggal 14 Desember, pertandingan Persi Kabo lawan Arema FC ditayangkan Indosiar jam 3 sore. Persi Solo lawan Barito Putra ditayangkan Indosiar jam 6 sore. Dan Dewa United lawan Persi Bandung ditayangkan Indosiar jam 8.15 malam. Selanjutnya Jadwal Liga 1 Pekan ke-15 di hari Kamis tanggal 15 Desember, pertandingan Bali United lawan Borneo FC ditayangkan Indosiar jam 3.15 sore. PSS Makassar lawan Madura United ditayangkan Indosiar jam 6.15 sore. Di hari Jumat tanggal 16 Desember, pertandingan Persi Jejakarta lawan Persebaya Surabaya ditayangkan Indosiar jam 3 sore. Ranu Santar FC lawan Bayangkar FC ditayangkan Indosiar jam 6 sore. PSS Seleman lawan PSI Semarang ditayangkan Indosiar jam 8.15 malam. Di hari Sabtu tanggal 17 Desember, pertandingan RMFC lawan Persi Tahabaya ditayangkan Indosiar jam 3.15 sore. Persi Kediri lawan Dewa United ditayangkan video jam 3.15 sore. Barito Putra lawan Persi Kabo ditayangkan Indosiar jam 6.15 sore. Dan di hari Minggu tanggal 18 Desember, pertandingan Persi Solo lawan Persi Bandung ditayangkan Indosiar jam 4.15 sore. Dan berikut ini kelas main terbaru Liga 1 Indonesia setelah pertandingan di Pekan ke-13. PSM Makassar ada di puncak dengan koleksi 28 poin. Bali United mengikuti dengan koleksi 27 poin. Sedangkan tiga tim yang berada di zona degradasi yaitu Ranu Santar FC, Barito Putra, dan Persi Kediri. Kemudian berikut ini jadwal semifinal Piala Dunia 2022. Pertandingan Argentina lawan Kroasia akan ditayangkan ECTV dan Indosiar di hari Rabu tanggal 14 Desember jam 2 dini hari. Selanjutnya Perancis lawan Maroko akan ditayangkan ECTV dan Indosiar di hari Kamis tanggal 15 Desember jam 2 dini hari. Kemudian pertandingan perebutan juara tiga akan dihelat hari Sabtu tanggal 17 Desember jam 10 malam. Dan laga final akan dihelat hari Minggu tanggal 18 Desember jam 10 malam. Menurut prediksi kalian dua negara mana aja yang bakal lolos ke babak final nih sobat. Kemudian berikut ini jadwal siaran langsung Dubai Super Cup. Pertandingan Arsenal lawan AC Milan ditayangkan E-News dan RCTI Plus di hari Selasa tanggal 13 Desember jam 9 malam. Dan Liverpool lawan AC Milan ditayangkan E-News dan RCTI Plus di hari Jumat tanggal 16 Desember jam setengah 12 malam. Dan berikut ini jadwal uji coba klub Eropa di pekan ini. Pertandingan Ais Roma lawan Cadiz akan ditayangkan streaming di hari Sabtu tanggal 17 Desember jam 2 dini hari. Real Betis lawan Inter Milan ditayangkan streaming di hari Sabtu tanggal 17 Desember jam 12 malam. Dan Arsenal lawan Juventus ditayangkan streaming di hari Minggu tanggal 18 Desember jam 1 dini hari. Jika ada tambahan jadwal siaran langsung akan diupdate di kolom komentar video ini sobat. Terima kasih. Jika ada tambahan jadwal siar 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 si